harus deposit seribu dolar. Terus saya berhenti, terus saya kembali bilang ke Mr. Tom itu, ini gimana ini, kok disuruh bayar lagi, disuruh deposit seribu, katanya sudah selesai, sudah saya bisa narik uang saya keluar, saya bilang itu, kok masih disuruh bayar lagi seribu, saya bilang itu. Coba saya hubungi lagi, katanya, kamu bilang kirim email, suruh itu ngirim separuh saja supaya nggak kena pajak yang separuh biar buat biaya-biaya itu. Tapi ternyata tadi itu saya kirim gitu, nggak apa itu, nggak bisa, katanya harus deposit seribu, katanya seribu dolar. Terus saya diam, nggak keanu. Gimana lagi, sudahanu. Tapi itu sudah terlanjur, saya kehilangan berapa itu, satu bulan gaji. Berapa totalnya kamu kehilangan uang? Berapa total kamu kehilangan uang? Berapa? Totalnya yaitu 700, 800, 2300, sama 1600. Sekitiga ribu, ya satu bulan gaji lah, hampir 5 ribu lah itu, Miss. Terus kamu ikut trading itu, berapa lama kamu kenal itu? Baru berapa hari ini, satu minggu ini, saya itu kenal dia nggak begitu lama. Seminggu uangmu, satu bulan gaji habis. Iya. Nah itu lihat itu yang nerima itu semua orang Hong Kong kan, itu nomornya orang Hong Kong semua itu. Itu katanya namanya vendor-vendor gitu. Oke. Vendor-vendor gitu. Padahal kamu sering ikuti Miss Juni nggak, sayang? Saya sering ikuti, tapi kan kalau trading-trading ini kan saya nggak pernah. Tapi kan Miss Juni selalu mengatakan tentang trading-trading itu juga kan? Pernah kan? Kalau trading-trading saya nggak pernah ngelihat. Oke. Sebenarnya ada, Mbak. Sebenarnya ada. Jadi ini bukan pertama kali tentang trading-trading ini. Sempat sampai uang habis semua. Kan sampai ada yang nyolong uangnya majikan bareng. Karena sekali lagi kita itu diberikan rasa tamak, Mbak. Kita nandur saham 1.000 USD, kita akan mendapatkan 10.000 USD. Mana ada? Di dunia nyata itu mana ada uang instan kayak gitu. Padahal Miss Juni selalu mengingatkan loh. Kenapa kok bisa kebobolan ya? Saya itu juga mikir kok kayak, kok bodoh gitu loh. Saya sendiri itu kan juga mikir. Masa ada sih uang anus gitu, dapat anus. Saya sendiri itu sebenarnya mikir. Tapi nggak tahu ya yang namanya mungkin apa. Lagi apas padahal. Bukan, bukan lagi apas. Boleh nggak Miss Juni ngomong? Boleh nggak? Boleh nggak Miss Juni ngomong? Tamak. Tamak. Kenapa? Kamu nandur pari, gue pengen untuk beras, untuk polo wijo, untuk lemong. Kan juga bisa. Nandur pari, ya di polo pari. Kadang-kadang suka teki. Tapi kan nggak mungkin nandur pari, woy ke polo wijo. Semua orang-orang kan sangin saman harapkan. Ya nandur sewo, ya itu sewo. Berlipat ganda ini singkuasa, singkuasa, singkuasa. Betul apa betul? Iya. Itu nggak nih manusia? Satu tambah satu kan dua. Iya, sing iso itu nggak nih gede, ini utungannya singkuasa. Satu tambah satu bisa dati 1 miliar. Le trading itu memakai kita seperti itu. Seolah-olah kita punya keberuntungan. Sementara itu, yang ngatur mereka, Mbak, komputer kan yang ngatur mereka. Iya. Iya. Dan Mr. Tom itu orang mana sih? Aku nggak tahu soalnya. Masalah dia itu terkenal, suka orang Indonesia terkenal ya, Miss. Itu suka bikin postcard sama siapa itu? Kalau dia sampai miliaran kan nggak ada waktu nyari sama, Mbak. Aku 100 saja kewalaan ngangkat teleponnya. Masalah ini kalau saya follow-nya melayaran, gue lihat sama yang suruh investasi. Logika masuk nggak, sayang? Ya, itu. Makanya saya itu kan begini. Saya pertama ketemu dia itu kan bilang, ini loh, sama yang itu orang terkenal, saya bilang, saya menghormati Anda, menghargai Anda. Kalau sama yang Anu itu cari saya, cari apa, itu namanya cari orang investasi itu kan Anu. saya sebenarnya itu juga hubungi ke adminnya, saya bilang, tapi saya hubungi ke adminnya itu setelah saya sudah tertipu, saya sadarnya tertipu itu dari situ. Saya langsung telpon ke adminnya, saya tanya, Anu, Mbak, adminnya TCI ya? Mr. Tom ya? Iya. Saya tanya gini, memang Mr. Tom itu ada usaha bisnis crypto trading itu? Oh, enggak, Bu. Dia itu cuma di sini ngajarin-ngajarin, itu orang Anu di sini webinar-webinar gitu. Wah, saya mulai dari situ mulai merasa sudah. Kalau orangnya memang nggak pernah, saya itu nggak ada nomor teleponnya, nggak Anu, kan itu lewat apa itu? Cat itu, Cat Brogel itu. Nah, di Cat Brogel itu, itu banyak perusahaan-perusahaan Anu di situ. Jadi, saya Anunya itu dari situ. Tapi kan semua perusahaan-perusahaan itu palsu, mas, sayang. Perusahaan-perusahaan itu palsu. Mereka create sendiri, mereka buat sendiri, ngerti nggak? Mereka itu memang dengan tujuan menipu, dan dia bukan bahasa Indonesia itu. Kalau kamu teliti benar-benar, itu bukan bahasanya bahasa Indonesia. Itu translitan, sayang. Bahasa itu juga kayak translitan gitu. Makanya saya itu, saya sendiri itu sebenarnya sadar. Tapi kenapa itu kok saya itu mengikuti, sayang. Ya, karena tertarik dengan janjinya itu, sayang. Kan kalau 10.000 USD itu bisa menjadi 78 Hongkong dolar. 78 Hongkong dolar dikalikan uang Indonesia hampir 200 juta. Apakah nggak pingin? Kemarin itu kan saya bilang, waktu saya kirim P2, saya kan sudah marah gini. Kamu ini bukan Mr. Tom lah. Apa kalau hari ini, sampai saya nggak bisa narik, saya laporkan ke polisi, saya bilang itu. Itu yang dirimu-dirimu. Itu loh. FPS itu loh, nomor HP-nya dia. Saya bilang itu. Kamu itu bisa buat laporan polisi loh, sayang. Itu kamu bisa buat laporan polisi loh. Kamu print kan? Kamu laporkan ke polisi Hongkong. Itu bisa. Ke polisi Hongkong. Betul. Itu bisa. Itu bisa. Lebih berhati-hati lagi ya. Iya. Yang saya herani itu loh, semuanya orang Hongkong saya pikir dia.